Assalamualaikum yoyo guys di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk menyembunyikan file foto dan video di hp samsung galaxy A03s, A12, A22, M22, M32 dan hp samsung lainnya oke guys langsung saja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini nah disini bisa kita lihat ya di galeri disini ada file foto dan file video pada galeri hp saya nah jadi saya akan menyembunyikan file foto dan videonya dari galeri dan dari file manager atau file saya nah jadi pertama silahkan kita masuk ke aplikasi file saya aplikasi bawaan dari hp samsung kita oke selanjutnya pertama kita klik icon di pojok kanan atas ini selanjutnya kita klik pengaturan oke selanjutnya di bagian tampilkan file sistem tersembunyi ini kita aktifkan saja dulu selanjutnya kita kembali selanjutnya kita buka penyimpanan internal kita nah yang pertama kita harus membuat folder yang tersembunyi dulu di hp kita kita bebas ingin letak lokasinya di mana disini saya akan contohkan saya akan letakkan folder tersembunyinya di DCIM oke selanjutnya disini saya akan membuat folder tersembunyi pertama kita klik icon di pojok kanan atas ini selanjutnya kita klik membuat folder nah folder tersembunyi itu diawali dengan titik lalu diikuti dengan nama foldernya disini saya contohkan namanya oke selanjutnya kita klik membuat nah kalian bebas ingin membuat nama apa oke selanjutnya silahkan kalian menuju ke lokasi penyimpanan foto dan video pada hp kalian apabila kalian belum pernah mengganti atau mengubah lokasinya biasanya letak lokasinya itu di bagian penyimpanan internal kita masuk ke DCIM selanjutnya kita masuk ke kamera nah disini biasanya lokasi default foto dan video kita disini ada foto dan video saya selanjutnya kita tekan dan kita tahan lalu kita pilih lagi foto dan video mana yang ingin kita sembunyikan selanjutnya kita klik pindahkan oke selanjutnya kita kembali lalu kita pindahkan ke folder tersembunyi yang sudah kita buat tadi kita klik foldernya lalu kita klik pindahkan kesini oke sekarang kita bisa menyembunyikan kembali folder tersembunyinya kita klik icon di pojok kanan atas lagi selanjutnya kita klik pengaturan selanjutnya di bagian tampilkan file system tersembunyi kita non aktifkan selanjutnya kita kembali nah bisa kita lihat ya folder tersembunyi yang saya buat tadi sudah menghilang nah sekarang kita cek ya di galeri apakah foto dan video kita sudah tersembunyi atau belum disini saya buka galeri nah sekarang kita lihat ya foto dan video kita sudah tidak ada di galeri jadi buat kalian yang ingin mengakses foto dan video yang tersembunyi kalian tinggal buka aja file saya lalu kalian aktifkan tampilkan file tersembunyi tadi maka kalian tinggal buka aja folder tersembunyinya oke guys sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih selamat menikmati